Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel Youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Diduga terjadi konsulatif listrik sebuah mobil pickup carry yang terbakar di depan Pumbensin Kamal, Bangkalan. Pasca mendapatkan laporan terjadinya kebakaran sebuah mobil pickup carry di depan Pumbensin Kamal, petugas Damkar Satpol PP Bangkalan yang saat itu sedang mengikuti upacara hud proklamasi ke-77 di halaman kantor PMK Bangkalan, segera meluncur ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, petugas Damkar segera melakukan pembasahan dan pemadaman api yang masih menyala di mobil pickup carry milik warga Kamal tersebut. Kurang lebih 30 menit berjibaku, petugas Damkar akhirnya berhasil memadamkan api tersebut. Dugaan sementara, api berasal dari konsulatif listrik dan cepat menyebar karena mobil memuat barang yang mudah terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Ya Pak, terkait dengan kebakaran yang terjadi di Kamal, Pak, setiap chronologis kejadiannya? Chronologis kejadiannya ketika kami mengikuti upacara bendera hud kemerdekaan RI yang ke-77, terus ada berita masuk ada mobil terbakar di depan Pompensi Kamal. Otomatis kami langsung meluncur ke Kamal. Dugaan apa ini, Pak? Dugaan sementara konsulat dari mobilnya, mobilnya agak tua itu, Mas. Mobil apa ini? Mobil Suzuki Cherry, yang dibawa itu barang rongsokan. Tapi tidak ada korban? Alhamdulillah tidak ada korban. Damkar Satpol PP Kabupaten Bangkalan juga menghimbau kepada seluruh pemilik kendaraan untuk selalu mengecek kondisi kendaraannya, utamanya saat bepergian untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan terjadi.